DPR memang sudah mengesahkan peraturan usulan program pembangunan daerah pemilihan atau UP2DP atau biasa disebut sebagai dana aspirasi. Namun dana itu tidak akan bisa cair jika pemerintah menolak program senilai 11,2 triliun rupiah itu. Bahkan wakil Presiden Yusuf Kalam menyebut dana aspirasi rawan dikorupsi. Rapat paripurna DPR 23 Juni kemarin memutuskan menyutuji usulan dana aspirasi masuk dalam APBN 2016. Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi menyetujui dana aspirasi, sementara tiga fraksi lainnya menolak. Tiga fraksi yang menolak adalah PDI Perjuangan, Hanura, dan Nasdem. Keputusan DPR ini membuat bola panas kini ada di tangan pemerintah untuk menyetujuinya atau tidak. Wakil Presiden Yusuf Kalam menilai dana aspirasi DPR rawan disalahgunakan bila sistem pengawasannya tidak jelas. Untuk itu, perlu alasan yang kuat mengapa anggaran dana aspirasi perlu dimasukkan ke APBN atau APBD. Menurut Kalam, prinsip dan penggunaan dana aspirasi akan dibicarakan untuk disetujui oleh pemerintah dan DPR. Ini termasuk soal besaran dana aspirasi meski DPR telah mengajukan nilai 11,2 triliun rupiah untuk para legislator. Kalam juga menegaskan pemerintah dan DPR harus memastikan kehadiran dana aspirasi akan menguntungkan rakyat. Kalam tidak menampik bila akan banyak risiko bila dana aspirasi digolkan. Meski masih dalam tahap usulan konsep dana aspirasi, harus terlebih dahulu dimatangkan. Ia kan masih perlu dibicarakan secara, ini kan baru prinsipnya, dibicarakan bagaimana bentuknya, berapa besarannya. Tentu pemerintah ingin agar semua itu apapun namanya, itu pembangunan untuk rakyat. Jika pemerintah nantinya juga setuju, maka 560 anggota DPR akan mendapatkan dana aspirasi sebesar 20 miliar rupiah setiap tahun. Oleh karena itu, dalam APBN 2016 harus dianggarkan sebesar 11,2 triliun rupiah. Menolak dana aspirasi memang ada risikonya, DPR bisa tidak menyetujui rancangan APBN 2016. Tapi rakyat jangan khawatir bila itu benar-benar terjadi, pemerintah bisa saja kembali menggunakan APBN 2015 dan pembangunan bisa berlanjut dengan melakukan penyesuaian. Tim Liputan, Berita 1